Welcome to Teknobi. Hai Teknoheads, mau nggak kalau kamu main game bisa dapet uang? Dan ini bukan e-sports oke, yang main orang-orang biasa. Dan hasilnya bukan cuma jutaan aja, puluhan juta, bahkan juga ratusan juta sebulan. Hmm, penasaran? Jangan teman-teman. Kita langsung lanjut sudah yang satu ini. Sebelum saya lanjut ke topik hari ini, nanti di akhir video ya, saya pengen shout out kepada beberapa Teknoheads yang selalu setia mengikuti Teknobi. Dan juga saya akan promosikan satu channel Teknohead yang beruntung di video kali ini. Nah, kamu tertarik nggak mau di shout out dan dipromosikan channelnya? Nah, kalau kamu tertarik, caranya simpel banget. Langsung aja like, subscribe, nyalain loncengnya, supaya dapat update terbaru dari Teknobi, dan komen sesuatu yang positif mengenai Teknobi. Dan buat kamu yang pengen dipromosikan channelnya, jangan lupa ajak juga teman, saudara, pacar, tetangga, siapa aja deh, buat komen dan mention nama channel kamu di video Teknobi ini. Nah, nanti yang mentionnya paling banyak akan saya promosikan di video Teknobi berikutnya. Semoga kamu beruntung. Yuk, kita langsung lanjut. Welcome back to Teknobi. Masih bersama saya, Michael Sugiyarto, host Anda di Teknobi. Nah, Teknoheads, hari ini kita akan ngomongin gimana caranya main game dapat uang. Wait, wait, wait. Ini bukan main game seperti kamu main e-sports ya, yang keren-keren seperti itu. Nggak, nggak, nggak. Ini bukan main game yang kompetisi, ya kan, tapi bisa dapat duit banyak. Dan ini mainnya cuma dari HP aja juga bisa. Nah, kenapa saya bisa membahas topik ini hari ini? Karena saya secara nggak sengaja beberapa saat lalu saya menemukan sebuah film dokumentari yang menarik banget. Nah, ini film dokumentarinya judulnya Play to Earn, ya kan, jadi main untuk mendapatkan gitu ya. Dan ternyata ini sebuah moment yang cukup besar. Nah, saya ketemu channelnya, Anda bisa cek sendiri channelnya di sini ya. Nah, ini Play to Earn, ini dibuat pada tahun Januari 2021, jadi barusan aja di sini ya. Dan ini ada seseorang kolumnis dari Coindes, ya kan, namanya Leah Callen Butler, ya kan. Dia bikin mengenai dokumentari di mana sebuah komunitas di Filipina, ya actually di Manila, ya kan, itu bisa mendapatkan penghasilan yang banyak dan menggantikan penghasilan mereka yang terkena dampak pandemi, ya kan, hanya dengan main game Aksi Infinity aja. Nah, kita lihat sebentar ya, dia punya trailer ya. Nah, ini kita lihat trailernya. Coba bayangkan ya, ini kan kayak di kampung nggak tau di mana lah gitu ya. Itu kayak pakai bajet, lihat. Nenek, nenek, kakek, kakek, bayangin anak muda. Nah, ini pada main game di HP, Aksi Infinity, dan ini menggantikan penghasilan mereka yang terkena dampak pandemi ya. Jadi, ini sesuatu fenomena sih menurut saya. Dan saya lihat juga di Indonesia sudah mulai banyak, makanya saya coba bahas kali ini. Nah, hari ini kita akan bahas 5 game yang mempunyai user terbanyak, dan hopefully nanti next time kita akan bahas lebih banyak lagi. Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung lanjut ke game yang pertama. Yuk! Oke, game pertama yang akan kita bahas adalah Aksi Infinity. Yes, ini game ini yang mempopulerkan sih menurut saya, yang benar-benar terobosan revolusioner ya kan, yang membuat semua orang sekarang matanya tertuju. Eh, beneran ya, ternyata main game bisa menghasilkan uang. Dan bukan sembarangan uang, ini uangnya bukan cuma jutaan, tapi puluhan juta, bahkan ratusan juta setiap bulan. Luar biasa banget ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, Aksi Infinity ini adalah game semacam apa, Pokemon gitu ya. Jadi, monster-monster dipiara, bisa digedein, bisa mutasi, dan kemudian dia bisa perang bareng. Nah, ini token price-nya untuk main game ini perlu satu token namanya AXS, ya kan. Ini udah 129 dolar sekarang, bayangkan coba dulu, ya kan. Ini udah cukup besar ini. Kemudian ada lagi satu token namanya SLP, ini untuk gedein monsternya kalau nggak salah ya. Ini harganya tetap murah ya kan, karena dipakai di dalam game ya. All right, sekarang kita lihat sebentar gamenya seperti apa. Nah, ini ada trailernya, kita lihat sebentar ya. Oke, Aksi. Game ini di-develop oleh developer dari Vietnam, teman-teman. Jadi, ini luar biasa menurut saya, karena ini bukan dari developer misalnya dari Amerika atau negara maju, tapi dari negara seperti di Vietnam ya. Jadi, bukan sesuatu yang fancy banget menurut saya dan cukup sederhana. Tapi, Anda bisa lihat di sini ya, cara mereka main dan lain sebagainya. Itu bisa dimainkan oleh semua kalangan. Makanya tadi saya bilang ya kan, dari yang muda, dari yang tua, sampai kakek-kakek dan nenek-nenek juga bisa main. Dan bisa menghasilkan uang daripada sini ya. Nah, cobalah. Jadi, mereka tuh battle gitu ya. Kalau battle, kalau menang, kamu bisa dapet coin. Nah, dari coin ini nanti kamu bisa tukarkan dengan uang beneran ya, mainnya seperti itu ya. Nah, cuma bedanya di sini, untuk kamu mulai, kamu perlu beli dulu ini monster-monsternya. Dan ini nggak murah sekarang, oke. But anyway, tetap aja masih banyak orang yang main dan masih banyak orang yang bisa menghasilkan dari sini. Dan ini terus berlanjut, teman-teman ya. Kita nggak tahu sampai kapan nanti, tapi sementara ini masih menghasilkan. Langsung yuk, lanjut ke game yang kedua. Oke, game kedua ini cukup unik. Ini namanya Upland. Jadi, game ini adalah game berbasis jual-beli properti. Oke, jadi bukan tadi perang-perangan, oke. Jadi, ini gamenya jual-beli properti. Dan ini pakai map atau pakai peta dari dunia beneran. Jadi, bayangkan ya, Anda bisa memiliki misalnya tempat-tempat di negara-negara tertentu dan bebas. Siapa aja boleh gitu ya. Kayak diperjual belikan, tapi nggak real gitu ya. Ini virtual doang. Contohnya, Anda bisa beli Monas, Anda bisa beli Golden Gate, Anda bisa beli Menara Eiffel. Itu bisa, oke. Dan ini semua ditradingkan secara virtual di Upland ini. Ini usernya nggak main-main, teman-teman. Udah 32 ribu lebih, ya kan. Dan terus nambah ini sepertinya. Kita lihat sebentar ya, dia punya trailer seperti apa. Oke, kita langsung lihat. Wow, coba itu di Golden Gate. Yes. Maskotnya ini lama ya. Tahu lama ya, lama tuh bukan kambing. Ini kayak kambing sih. Tapi ini lama sebenarnya. Iya. Nah, jadi dia punya token yang namanya UPX. Ya, kamu bisa play, earn, and connect di sini. Nah, oke. Jadi, kamu bisa beli real world property. Dan kemudian kamu bisa perjual belikan pakai blockchain teknologi. Nah, ini dia. Kamu bisa travel the world, buying, selling, trading. Luar biasa kan ya. Dari sesuatu yang nggak ada, jadi ada gini. Bisa di mana? San Francisco, Hong Kong, seluruh dunia lah pokoknya. Kemarin saya pernah lihat sih, Monas juga ada yang jual di sini. Gila banget makanya. Ini luar biasa ya. Mungkin banyak juga orang Indonesia yang udah main. Nah, ini dia nih. Coba Anda bisa bayangin ya. Kalau misalnya Anda bisa punya gedung di SCBD ya. Dengan harga berapa ratus dolar doang. Kan luar biasa ya. Meskipun secara virtual ya. Tapi boleh kalau bangga-bangga sedikit. Nah, cuma seperti ini teman-teman ya. Jadi, dia ada peta gitu. Tinggal dikotak-kotakin. Kita tinggal beli aja sebenarnya. Jadi, ini cukup menarik. Dan ini bisa dimainkan lewat, apa ya. Lewat aplikasi di Play Store sama juga di App Store. Yang luar biasa Anda juga bisa jual beli property tersebut dengan menggunakan uang dolar beneran. Langsung ya kan. Dan ini bisa dipakai karena mereka menggunakan jaringan pembayar yang namanya Tilia Pay. Ya kan. Kamu bisa cek aja sendiri ya. Tilia Pay itu kayak apa. Itu di Tilia.io. Dan ini udah dipakai oleh game-game yang lebih besar. Contohnya misalnya kayak Half Life ya kan. Second Life gitu ya. Itu bisa membuat Anda langsung transaksi dengan menggunakan dolar langsung. Mantep kan? Yuk, kita langsung lihat game selanjutnya. Oke, game selanjutnya ini namanya Splinter Lens. Oke, meskipun namanya kayaknya nggak ada hubungannya. Tapi actually game ini, ya kan. Game ini ini mainnya tuh seperti kayak main Yu-Gi-Oh. Tahu nggak Yu-Gi-Oh? Main kartu gitu ya. Nah, ini berbasis Blockchain Hive dan juga menggunakan sistem MFT. Yang luar biasa yang disini teman-teman. Ini dia punya user atau pemainnya tuh sudah 432 ribu. Wow, banyak banget nih. Ini salah satu game yang paling aktif ini ya. Dan transaksinya aja setiap hari ada 3,3 juta dolar. Kalau nggak salah ya kan. Dan ini menggunakan token yang namanya SPS. SPS ini sekarang harganya per hari ini setengah dolar kurang lebih ya. Jadi masih jauh lebih murah. Nah, sekarang kita lihat coba dia punya trailer. Mainnya seperti apa sih? Penasaran jadinya. Wah, dari gambarnya sih lumayan keren ini kayaknya. Splinter Lens HQ. Ya, two long time friends. Loh? Ini beneran nih. Oh, on a quest to defeat a land of monster. Beneran, beneran ini dia. Iya. Nah, ini dia teman-teman ya. Yang saya lihat ya kebanyakan yang bikin game-game seperti ini kayak game-game apa ya? Game-game developer indie gitu ya. Jadi bukan bener-bener keren gamenya nggak seperti kayak misalnya kayak apa? Yang John Clancy yang tembak-tembakan yang 3D yang kayak apa? Yang kayak NBA 2K kayak gitu. Nggak, nggak seperti itu. Ini game-gamenya itu sangat-sangat sederhana. Ya kan? Kayak tuker-tukeran kartu seperti ini doang. Nah, coba lihat. Coba ini mainnya kayak apa ini? Ini mainnya cuma kayak main game kartu doang gitu. Kayaknya mungkin masih kecil. Tau kan ya tepok-tepokan kartu kayak gitu ya. Nah, iya. Modalnya mungkin kayak seperti gitu ya. Jadi cuma diadu aja kartunya. Tinggal lihat terus kemudian bisa jadi duit gitu ya. Kalau menang dapet koinnya, koinnya dituker jadi duit. Dan ini kayaknya cukup banyak yang main ya. Ini menarik makanya ya. Nah, ini ada banyak sekali teman-teman ya. Kalau dia punya resource. Kalau Anda pengen cari di internet ini banyak banget. Silahkan Anda cek sendiri. Nah, ini splinterlands mainnya seperti ini ya. Jadi ada how to battle, card ownership, community, dan lain sebagainya. Jadi setiap kontes itu yang Anda menangkan itu bukan cuma menang koin. Tapi Anda juga bisa menangin item. Nah, item-item ini itemnya tuh NFT teman-teman. NFT itu apa ya? Non-fungible token. Artinya ini juga berbasis blockchain. Di mana setiap orang itu punya sertifikat khusus. Menunjukkan bahwa dia itu benar-benar punya item tersebut. Keren kan ya? Dan ini bisa diperjual belikan di marketplace-nya. Which is lama-lama harganya makin lama makin naik. Itu yang membuat orang bisa menghasilkan uang banyak sekali dari main-main game seperti ini. Oke, kita lanjut langsung ke game yang berikutnya. Yuk! Oke, game selanjutnya ini namanya Alien Worlds. Wah, dari namanya aja udah berbau sci-fi ya kan. Beneran memang ini mainnya sci-fi ya kan. Dan ini user-nya juga gak main-main teman-teman. 287 ribu! Wow, banyak banget ini. Transaksinya sampai 11,7 juta. Ini main game apa ya? Saya jadi penasaran juga oke. Coba kita lihat sebentar dia punya ini. Apa dia punya gameplay? Coba ini. Oke, ini trailernya. Kita lihat sebentar. Dari gambarnya sih lumayan misterius ya. Wow, ini keren sekali nih. Tapi kayaknya ini cuma trailernya doang sih. Nah, main gamenya cuma seperti gini doang. Simple tuh ya. Dan di sini ceritanya base-nya di Earth 2055. Wah, ini kayaknya Earth tuh sudah mesti pindah planet kita. Coba lihat ini gamenya tapi bener-bener sederhana teman-teman. Ini bukan kayak perang-perangan yang grafiknya masih keren dan lain sebagainya. Kagak teman-teman. Ini bener-bener game kayak cuma kartu-kartu gini doang. Coba saya lihat. Saya sudah lihat beberapa kali ya. Game-game ini sangat-sangat sederhana. Nggak ngebingungin gitu ya. Paling cuma perang-perangan sedikit modal kayak aksi Infinity gitu. Udah banyak banget yang monster-monster. Yang ini ya tuker-tukeran kartu doang ya. Jadi yang main ini kayaknya rata-rata ya memang orang yang pemikir ya. Jadi bukan bener-bener main game yang kayak e-sports gitu kan. Oke, jadi makanya bisa dimainin semua orang. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung lihat aja game selanjutnya. Yuk. Oke, game selanjutnya ini namanya Crypto Mines. Oke, ini kayak nambang kripto gitu ya. Tapi actually ini game sci-fi oke. Nah, ini nambang apa ya. Nambang sesuatu yang di luar angkasa gitu ya. Ini menggunakan token namanya Eternal. Ini ada kemungkinan bisa viral. Karena kenapa? Bentar lagi ada film Eternal kan yang Marvel tuh kalau nggak salah ya. Ini token price-nya udah 36 dolar teman-teman. Naik 11% per hari ini. Luar biasa. Usernya juga banyak banget 59 ribu user yang main. Transaksinya 444 ribuan per hari ya. Dan ini ada kenaikan sih kita lihat ya. Coba kita lihat sebentar website-nya. Ini website-nya cukup keren nih kalau nggak salah. Wih, coba lihat ini. Mantap apa? Mantap banget nih. Nah, ini lumayan nih. Dia udah pakai Unity Engine ya. Ini kayak game-game yang dipanginkan oleh game-game yang cukup rame oke. Pakai Binance Smart Chain, Pancake Swap, sama Buy Swap ini untuk beli dia punya token ya. Dia punya coin. Tapi kalau dari trailernya sih kayaknya keren. Cuma mainannya kita nggak tahu nih. Coba kita lihat sekarang trailer aslinya ya. Seperti apa ya. Oke, ini adalah trailernya. Trailernya kayaknya ya mainannya begini doang sebenarnya. Nggak fancy-fancy banget. Jadi kita menjelajah planet ke planet dan kemudian kita mining. Ya kan? Kita mining. Mungkin kamu harus perang-perangan. Coba kita lihat di sini. Oke, kita masuk ke salah satunya. Oh, oke. Lumayan keren. Pakai Unity Engine soalnya ya kan? Jadi dia ada 3D-nya sedikit kayak gitu. Tapi actual main game-nya nggak seperti ini oke. Nah, actual main game-nya tuh yang seperti kiri atas tuh oke. Nah, itu dia. Oh, kamu bisa jual-beli apa? Peralatan, bukan peralatan sih. Jual-beli kayak part-part dari mesinnya. Dari apa? Dari dia punya apa? Dia punya pesawat ya kan? Nah, ini juga. Oh, bisa beli ini juga. Dia punya pemain ya kan? Mungkin kayak bajunya kayak apanya gitu ya. Oh, ada main power dan lain sebagainya. Oke. Keren juga sih. Nah, ini adalah token-nya. Namanya Eternal ya. Jadi untuk main di sini, mesti pakai Eternal dan juga hasilnya Eternal. Nanti dari situ Eternal-nya bisa dijual lagi. Jadi duit beneran ya. Cukup simple, cukup menarik. Oh, bisa contract workers, get spaceship, earn Eternal. Jadi ini modelnya, ini baru banget ya. September 2021 baru mulai ya. Dan ini dia punya, apa yang main udah ada 59 ribu. Lumayan cepet ini. Volumenya sudah 2,35 juta. Wow. Oke. Oke, itu aja teman-teman. Kalau misalnya Anda pengen belajar lebih banyak lagi, Anda bisa kepoin sendiri di YouTube Bejibun. Banyak banget yang ngomongin mengenai Play to On ini ya. Nah, nanti akan saya coba bahas lebih dalam lagi satu kali ini. Cuma kali ini, kita ngomong on the surface aja. Dan saya mau kasih tau kalian bahwa ternyata sekarang beneran. Bisa main game, dan bisa dapet uang beneran. Dan ini bisa jadi mata pencarian utama. Alright, itu dari saya. Sekarang kita langsung ke shout out. Yuk. Oke, saya pengen shout out kepada beberapa teknologi yang selalu setia yang ngikutin Teknobi. Yang pertama ada Rico Saputra. Halo, Rico Saputra. Kemudian ada Babah Odli. Eh, Babah Odli. Babah Oddi. Babah Oddi. Halo, Babah. Kemudian ada AVS Madiun Official. Halo. Ada Sukono. Halo, Sukono. Kemudian ada Dona Rudianto. Halo, Dona. Kemudian ada Indah Channel. Kemudian ada Ariel Shadow. Kemudian ada Ramadhani Fitri. Halo, Ramadhani. Kemudian ada Mobil Airway. Mobil RT-nya kemana ya? Ini Mobil Airway. Oke. Dan kemudian yang terakhir ada Hendra Hands. Oke. Nah, sekarang saya juga akan review salah sebuah channel dari para teknohads yang selalu setia yang mengikuti Teknobi. Dari yang namanya Aska. Oke, ini Aska, Bang Aska, M. Aska, Imani. Oke, 3D Visual Automotive Daily. Wah, ini keren banget. Gue seneng banget dia punya apa? Dia punya atas ini ya. Mantap banget pokoknya. Dia punya channel art ya. Dan disini coba lihat Aska ngebahas mengenai otomotif kebanyakan. Oke, coba kita sort by. Wah, ini rajin nih. Saya lihat nih. Aska hampir setiap hari upload. Bagus banget. Keep up the good things. Most popular. Oh, ini dia. Turing kilometer 0. 21.000 views. Oke. 6.900 ke Takenon. Turing Yamaha X-Max. Oke, ini keren sekali ya. Jadi kalau teman-teman yang hobi dengan motor, touring, otomotif, silakan di subscribe aja Bang Aska ini. Nah, kalau buat teman-teman yang pengen juga saya review dan pengen juga di fitur di channel Teknobi, silakan langsung di like, kemudian subscribe, nyalain lonceng. Jangan lupa supaya dapat update dari Teknobi dan juga komen sesuatu positif mengenai Teknobi. Dan kalau misalnya Anda pengen channel Anda di fitur, minta tolong kepada teman-teman Anda ataupun juga sanak saudara, family, mantan pacar semuanya untuk komen dan juga mention channel kamu di video ini. Jadi next time kita akan pilih channel yang paling banyak di mention dan kita akan promosikan Anda di video Teknobi berikutnya. Oke, semoga berguna. Salam sukses, spektakuler!